Para pemain bola voli sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti laga final pertandingan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya ini. Tidak terkecuali para penonton yang memberikan semangat dan dukungannya kepada masing-masing tim favoritnya. Pemerintah Kabupaten Karimun memberikan apresiasi yang tinggi untuk kegiatan positif ini. Kegiatan tersebut bertujuan guna mencari bibit-bibit unggul berprestasi yang berbakat. Seusai melaksanakan kegiatan, Depati Karimun Haji Aunu Rafiq menjelaskan kegiatan Poperta Karimun Cup 3 akan dilaksanakan kembali pada tahun 2019 mendatang, melihat antusias masyarakat yang sangat tinggi dalam mengikuti dan juga mendukung tim-tim idolanya. Peradam Putri dalam rangka Poperta Karimun Cup yang kedua 2018 dan sekaligus menutup kegiatannya. Dan kita harapkan mudah-mudahan kegiatan Poperta Karimun Cup dapat dilakukan untuk yang ketiga 2019 yang akan datang. Karena kita lihat antusias masyarakat cukup tinggi dan kita lihat dari tim-tim juga yang memiliki kualitas yang baik, mudah-mudahan ke depan bisa dilakukan lagi dengan baik. Itu yang kita harapkan. Dengan dilaksanakannya kegiatan turnamen Bola Voli Poperta Karimun Cup 2 tahun 2018 yang menghadiahkan medali serta uang pembinaan sebesar 6 juta rupiah kepada juara, diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit muda berprestasi yang mampu membawa nama harum milah Kepulauan Riau, khususnya di bumi berazam, mengingat banyaknya antusias warga yang hobi berolahraga bola voli. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.